Polisi akhirnya mengantongi identitas terduga pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan, Nia Kurnia Sari, 18, di Padang Pariaman, Sumatera Barak, Sumbar, pada Minggu, 8 September 2024, lalu. Terduga pelaku dalam kasus ini diduga satu orang. Namun, sampai saat ini, polisi belum berhasil menangkap terduga pelaku tersebut. Polisi mengaku kesulitan karena terduga pelaku disebut lebih menguasai medan daripada pihaknya. Sehingga, saat pihak kepolisian setiap kali hendak menemukan terduga pelaku, ia berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Proses pengejaran sudah kami lakukan, tapi terduga tersangka ini cukup lihai karena lebih mengetahui medan, iujar Kombes Pol Dwi Sulistiawan, dikutip dari tribunpadang.com. Jadi saat kita sampai di lokasi, diduga pelaku ini langsung melarikan diri. Makanya kita masih memburu pelaku, J katanya. Polisi pun menyiapkan tim khusus untuk memburu terduga pelaku pembunuhan niat tersebut. Kombes Pol Dwi mengatakan, pengejaran pelaku saat ini langsung dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari Ditereskrimum Polda Sumbar dan Polres Padang Pariyaman. Selain itu, Kombes Pol Dwi mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres tetangga untuk membantu penangkapan pelaku ini. Dia pun meminta agar masyarakat bersabar menunggu penangkapan pelaku ini. Kami harap masyarakat bisa bersabar dan terus memberi dukungan serta doa agar diduga pelaku bisa segera kami tangkap, iujarnya. Sebelumnya diberitakan, berdasarkan hasil penyelidikan, pihak kepolisian sudah mengantongi identitas terduga pelaku sejak Jumat, 13 September 2024. Identitas pelaku ini mulai mengerucut setelah pihak polisi mendapat sejumlah barang bukti, mulai dari pakaian korban hingga pakaian dan sandal milik terduga pelaku. Pihak kepolisian juga sudah meminta keterangan sejumlah saksi, seperti saksi sekitar TKP hingga saksi yang berada di tempat dilalui Nia berdagang saat korban tidak pulang dan dinyatakan hilang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!